Nah ini kuping gajah yang berjenis besar, udah benak sekali anakannya, jadi kalau ditanam di tanah itu nanti memang anakannya banyak ya, jadi bisa kita pindah-pindahkan setelah mereka bertambah banyak, bisa kita pindahkan ke pot Halo semua, kembali lagi di channel Tristan & Brudence, hari ini kita mau mindahin kuping gajah ke pot ini Potnya udah disiapin ya, potnya cantik ini ya, ini pot kesayangan saya, sekarang mau ditanemin, mau diisi dengan kuping gajah, tuh di belahang juga udah ada ya ini kuping gajah Kuping gajah yang jenis besar ya, yang saya bilang di video pertama dulu cowok ya, padahal bukan ya, bukan cowok, tapi yang jenis ini, ini jenisnya kuping gajah yang besar ya Kak, kuping gajahnya tuh di kantong plastik itu, siap Ayo, ayo kita pindahin ke pot ini ya Ke pot ini? Nih, bunanya pakai ini dulu, tangannya pakai katong kresek, biar nggak terlalu kotor Tapi ini kayaknya tanahnya kurang ya Tanahnya kurang Nah ini saya udah punya anakannya, ini juga anakannya membiarkan sendiri ya Jadi ini kuping gajah yang di rumah mama tuh udah banyak sekali anaknya Ini saya bawa Nah ini kuping gajah yang berjenis besar, udah banyak sekali anakannya Jadi kalau ditanam di tanah itu nanti memang anakannya banyak ya Jadi bisa kita pindah-pindahkan setelah mereka bertambah banyak, bisa kita pindahkan ke pot Jadi ini daunnya masih kecil ya, karena masih tergolong kuping gajah muda Jadi dia masih anak-anak, masih balita Ayo kita pindahkan ke sini Tapi ini tanahnya kurang nih, kita tambahin Tambahin tanahnya ya Nah ini kebetulan media tanahnya udah bagus Ini tanahnya sangat bagus Campuran tanah dengan sekamu Jadi ini subur banget Ini udah jadi ya media tanamnya Tinggal nanti ditambahin aja untuk penutupnya atau untuk cover di atasnya Ayo Kak, kita tambahin dulu covernya ya Buat covernya ini masih kurang sih segini tanahnya Nah ini udah siap media tanamnya Udah cukup segini Kita siapkan Kepindah aja Anakannya Anak akarnya Tak lupa bekalnya Masih kisah Masih kisah Masih kisah Pola, langit-langit Dia pasti sayang bunda Ini udah siap ya Udah beres Cantik sih Kak, bawa air ke gayung Kak Nah, alhamdulillah Pemindahan anakan kuping gajah Ke pot ini udah selesai Sekarang kuping gajahnya Sudah ada di dalam pot yang cantik ini ya Potnya cantik banget Yuk, kita siram dulu yuk Siramnya pelan-pelan ya Gini Semoga kamu sehat ya Subuh Sehat Betah ya di pot ini Betah di tempat Tumbuh yang baru Oke Lanjutnya Untuk kuping gajah Atau tanaman apapun Yang baru kita pindahkan Ke media tanam yang baru Apalagi ke pot yang baru Sebaiknya Jangan disimpan di tempat Yang terkena sinar matahari Atau cahaya matahari langsung Jadi sebaiknya kita amankan dulu Di tempat yang teduh Tiga sampai satu minggu ya Amannya sih satu minggu ya Kalau saya biasanya Jadi biarkan dia di tempat yang teduh Jangan terlalu kena matahari yang terlalu terik Yuk kita pindahkan Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini kuping gajah yang baru Saya pindahkan tadi Sudah saya amankan di tempat yang teduh Ini juga kuping gajah indukannya Agak kurang terawat ya Kasian Karena rumah ini Sudah saya tinggalkan agak lama Ya Ditinggalkan kosong Jadi saya Rawat hanya sesekali saja Nah ini mau saya rawat sekarang Alhamdulillah ya Walaupun Ditinggalkan lama Tapi ini Daun-daun Barunya bermunculan banyak Ih cantik banget Sekarang saya mau memindahkan Kuping gajah Jenis satunya lagi Nah ini kebetulan Sudah ada anakannya Sudah dekat anakannya Ini jenis yang besar Daunnya rusak-rusak ini Tapi gak apa-apa ya Ini ada anaknya yang satis Ini juga ada Kalau ini jenis Kuping gajah yang kecil Oh ya sekalian Disini juga saya Kasih tips ya Kita juga bisa memperbanyak Atau mengembiakan Kuping gajah ini Dari bonggolnya Jadi ini bonggolnya ya Ini dari indukannya Yang sudah sangat tua Di rumah mama saya Ini bisa dicacah Jadi beberapa bagian Jadi nanti Dia bisa tumbuh Kuping gajah Kuping gajah yang baru Yang cantik-cantik Cantik-cantik ya Dan tumbuhnya itu cepat banget Ini kalau kita kasih Kupuk Jadi kupuknya itu Yang terbaik Kalau yang saya rasa Selama ini adalah Kupuk kandang ya Jadi kita bisa kasih Kotoran kambing Yang paling banyak Dijual itu kan Kotoran kambing yang Sudah dikeringkan ya Sudah kering Di tempat-tempat Penjual tanaman ya Di sentra-sentra Penjual tanaman hias Itu banyak dijual juga Kupuk kandang ya Aneka pupuk kandang Yang sudah kering-kering gitu Nah itu bagus banget ya Untuk kupuk Kuping gajah ini Yuk kita tanam Pindahkan Ini udah terlalu lama di luar Pasian ya Takutnya lagi Sekali lagi ya Ini Bonggolnya ini Bisa kita cacah Jadi beberapa bagian Kita bisa pindahkan Di tanah Atau di pot Kalau mau Ini lebih banyak Sebenarnya Cara memperbanyak Atau mengembang Biarkan kuping gajah Itu sangat mudah ya Bisa dari bonggolnya Nah ini Bonggolnya tuh kayak gini Bonggolnya Seperti ini Ini bonggolnya Ini bakal tanaman Kuping gajah Yang canggih Bismillahirrahmanirrahim Kamu dipindahkan disini ya Gak siap ya Bunggolnya udah Bikin datang disini Cantik kan Kita simpan Di tempat yang terduh ya Kuping gajahnya Mawar saya Sedang berbunga lebat Cantik sekali ya Teman-teman Bisa lihat Di video saya Yang lainnya Ada di channel youtube ini ya Khusus tentang Mawar ini Tentang cara saya Merawat mawar ini Nah teman-teman Demikianlah sharing dari saya Tentang cara Memperbanyak kuping gajah Terima kasih Sudah nonton video ini Semoga videonya Bermanfaat Tonton juga video-video lainnya Dari channel youtube Tristan and Prudence Dan jangan lupa Subscribe juga Channel youtube ini ya Biar kita bisa terus Saling berbagi pengalaman Dan informasi Terima kasih I'll see you On my next videos Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye